Dan untuk kondisi terkini di Pekanbaru Riau langsung bergabung dengan Mahathir Muhammad Dilanut Rusmin Nuryadin. Ya Mahathir, apa saja update untuk hari ini dan juga apa saja kegiatan Presiden Jokowi di sana? Ya Tommy, kegiatan dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo pada selasa pagi ini memang dimulai pada pukul 8 pagi yaitu melakukan sholat istiqoh berjamaah bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Kerja Jokowi dan juga beserta dengan para tokoh di Masjid Amrumloh dari masjid salah satu yang berada di bandara atau dari dispenat yang berada di bandara di Riau. Dan saat ini Presiden Jokowi Dodo juga langsung memantau dari pesawat-pesawat yang memang tadinya apalah adalah pesawat angkut atau pesawat Hercules angkut ini yang dimodifikasi atau dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi pesawat angkut untuk mesin konsel semai garam yang sudah dilakukan pada Senin sore kemarin. Dan Jokowi sudah melihat langsung seperti apa bibit garam yang nantinya akan disebarkan di awan-awan yang berpotensi untuk dapat menurunkan hujan. Dan selanjutnya ini Jokowi Dodo berserta juga dengan Menteri Kabinet Kerja ini sudah menuju dari dua desa yang terdampak cukup parah dari kebakaran hutan yang melanda Provinsi Riau dimana dua desa tersebut adalah Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan dan Desa Rimbo yaitu Kabupaten dari Kampar dimana dari kedua desa ini terdampak hingga 40 hektare. Dan nantinya Presiden Jokowi Dodo akan tiba kembali di lanut Rusmin Yundadin ini untuk nantinya kembali ke Jakarta dan terus memantau dari kegiatan TNI AU bersama juga BMKG, BMPT dan juga BPPT untuk melakukan upaya dari pemadaman yang melanda dari kebakaran di Provinsi Riau. Ini juga himbawan untuk masyarakat di seluruh Indonesia juga untuk bisa menjaga lingkungan dan juga menjaga hutan agar tidak membakar hutan atau juga lahan di sekitar lingkungan kita. Kembali ke Tommy. Ya baik, Matir Muhammad melaporkan langsung dari Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau.